selamat menikmati apalagi tiktokan ya oke guys kali ini jadi ada video viral yang memperlihatkan ada 4 orang gadis di painan yaitu pesisir selatan sumatera barat sedang asyik joget tiktok di sebuah masjid guys mereka melakukannya di masjid terapung yang baru saja diresmikan oleh bupati tak peduli dengan orang sekitarnya keempat wanita tersebut pedelah berjoget dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya mengikuti alunan musik yang sekitap itulah nah aksi para gadis itu kemudian direkam oleh salah satu orang yang juga berada di masjid tersebut nah ketahuan karya sementara itu orang-orang yang melewati para gadis tersebut ya tampak cuak lah tidak menegur nah harusnya kan ditegur ya video yang diunggah oleh akun instagram at pasisir selatan ini pun viral dan menuai kecaman dari publik aksi wanita yang berjoget tiktok di rumah ibadah tersebut dinilai tidak pantas oke itu adalah narasi ya gimana videonya ini dia videonya guys dia sedang bersiap-siap ya untuk lakukan joget tiktok nah itu guys lagunya guys itu gak jelas sih itu lagu apa ya dipakai itu ya jadi videonya memang diulang-ulang ini ya ya meskipun terlihat di teras masjid tapi ya agak sopan juga ya masih juga lingkungan masjid soalnya gak pantas gitu loh nah jadi itulah videonya guys kemudian ini menuai kecaman dari berbagai pihak tentunya ya khususnya para netizen ya guys yang melihat reaksi tingkah konyol wanita-wanita ini ya guys ini saya bacakan aja ahlaknya nol miris-miris ada juga yang berkomentar aku suka sekali kids jaman now otaknya ada dikira bagus gitu astagfirullah biar apa sih coba jelaskan langsung tegur gitu kan ada yang berkomentar sekarang tiktok sangat-sangat merasakan ya memang sangat merasakan ya guys kebanyakan kontennya itu pada joget-joget ya gak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya memang dulu sempat mau dulu sempat di apa non-aktifkan pemerintah ya mau di non-aktifkan ya tapi akhir-akhir ini ya muncul lagi gitu loh dan beberapa video yang gak senonoh tetap ditampilkan aja gitu ya nah itu oke ada juga yang berkomentar ditunggu video nangis-nangis kualifikasinya kok kualifikasi klarifikasi ya blokir beban umat makin pinter aja warga plus 6-2 biar dibilang ukti kok saya kayak pernah lihat hal yang serupa ya tapi lupa di masjid amanah dan tidak ada pikiran untuk nge-video nah itu kemarin juga ada sih di Serapi Masjid juga tapi beda lokasi guys kayak di sepertinya di Sulawesi kalau gak salah itu di teras masjid tapi terasnya gak tertutup sama atap gitu tapi masih di lingkungan masjid dan itu viral dikecampur oleh warganet juga guys ditunggu klarifikasinya ya tante nah itu jadi jadi ini pesan buat warganet atau kita semua lah ya kalau bikin tiktok ya bikinlah konten yang bermanfaat jangan joget-joget yang setidaknya tidak sekiranya tidak membuat atau menimbulkan fitnah ya bijaklah dalam bermedsas oke itu saja salam lestari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati